Terima kasih telah menonton! 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 Ape. Bentar, 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 Su. Orangnya nggak ada. Biasanya Ape dipulang ke rumah. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Ya Allah, aneh. Mohon maaf ya. Ini ada yang parkir, tetangga. Kenapa Pak Ustaz yang mohon maaf? Aturan ini siapa nih yang parkir depan sini? Aduh, ya Allah. Kita mau masuk juga jadi nggak bisa nih. Makanya biasanya kan nanti di sini kalau jemput aneh. Makanya aneh juga nih. Orangnya belum nyampe-nyampe. Biasanya ada naro nomor handphone atau apa begitu, Ustaz. Di depannya sini nggak ada nih. Nggak ada, nggak ada. Ini tetangga aneh si Pak Haji. Di paling sebentar doang. Coba deh, sabar dulu deh. Ya Allah. Tapi dia kemane sebentar. Iya. Terus, ini ngalingin jalan nggak, nggak ya? Nggak, aman. Mobil kita mah aman. Harusnya kita langsung masuk ke dalam aja, Ustaz. Nggak usah parkir depan sini. Kan ini misi nama nih. Nah, ini dia, Pak Haji. Ya Allah. Pak parkir sebentar nih, Pak Ustaz. Aneh nyariin Pak Haji. Ini mohon maaf, Pak Haji. Ini mobil. Fazo mau parkir di sini. Nggak lagi mobil kita mau masuk. Bapak kalau parkir, jangan di depan ini boleh nggak, Pak? Tahu kan, Mas? Lihat tuh. Mobil lagi banyak. Makanya saya ada di sini sebentar. Cuma ngambil ini aja kok. Iya kan, Bapak bisa depanan sana juga masih ada. Kosong jangan di depan gerbang orang. Balik banget. Cuma parkir sebentar. Astagfirullahalazim. Dia yang salah. Dia yang ngegas nih. Bapak kan Haji, Pak. Udah cepet-cepet nih, buru-buru ini. Iya, kalau cepet-cepet ya cepet juga, Pak. Bapak, kalau parkir jangan di sini nih. Di depan gerbang, kita nggak bisa masuk. Jolim namanya itu, buru-buru ini. Bapak Haji, mohon maaf. Nanti kalau lain waktu. Ini bukannya kita nggak ngasih sih. Kan kita retangga udah lama nih. Maksudnya ya takut ada orang jemput gitu maksudnya. Iya. Sebelumnya maaf, cuma ngambil ini aja sih. Yaudah, nggak apa-apa. Bapak Haji udah mau jalan kan? Iya. Yaudah, Alhamdulillah deh. Udah, udah. Bapaknya jangan marah-marah juga dong. Udah, tolong dong mundur dikit, dong. Yaudah, Bapak mundur aja sendiri. Mau ditabrakin. Ya, Bapak tabrak. Yaudah, Bapak yang ganti rugi. Yaudah, saya mau keluar gimana ini? Ya, terserah Bapak. Iya, Omok. Ini, eh, Zou, kita jadi nggak jalan-jalan nih. Cepet dong. Udah, ngalah aja, ngalah, Zou, Zou. Udah, ngalah, ngalah. Ini kalau nggak, Ustaz Zaki Mirza nih. Iya, udah, udah. Kita mundurin dikit. Bapak mundur, saya parkirin dah. Ini, Fazo munduran dulu, bentar. Bapak mundur, ntar langsung ke depan, Pak. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Ayo, Zou, mundur, Zou. Terus, terus. Terus, Pak, terus. Terus, ya, sip. Alhamdulillah. Nah, kan emang biasanya di sini, parkir. Ini masih cembrut aja, Zou. Iya, nih Ustadz, jadi bete kan jadinya, kesel. Udah, kan kita yang mau kajian. Masa mau kajian? Mengawali kebaikan dengan rasa buruk hati, jadi nggak enak. Awali kebaikan dengan hal-hal yang baik. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Ustadz ya. Iya, udah, sabar aja ya. Maklum, udah cuaca juga lumayan panas, kan. Iya, Allah. Ini jadinya setan makin ngompor-ngomporin saya nih, Ustadz. Iya, itu kebawa emosi sih. Yaudah, gini, kita udah berangkat. Eh, tentengan mana tentengan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya lupa ngasih tau, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak ini agak berisik. Alampun, susah banget dibilanginnya. Dari kemarin ditegur, masih juga. Ngomongnya kayak gimana ya? Pusing, Bu. Suara mereka, gimana mau sembuh? Ibu, Bapak ini bikin gak enak badan, terus-terusan begini gak bakalan sembuh-sembuh. Pak, Ibu tuh udah dari kemarin negor mereka, Pak. Emang mereka itu gak bisa dibilangin, tambeng, Pak. Ibu juga udah gak tahan nih, Pak. Udah gak sabar. Gimana cara ngomongnya ke mereka? Yaudah, Pak. Ibu samperin aja kalau gitu. Mas, Mas. Ada bisa dibilangin gak sih? Kalau nongkrong di sini, suara yang dikecilin dikit. Saya udah ngegor airbag-bag. Ini kenceng-kenceng kayak gini, gimana orang bisa di... Ah, 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 ah. Tunggu, 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 tunggu. Pergi, pergi, pergi. Ya, itu malah diusir, sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Nanya lo dari mana? Mana aja, Pak. Apa lo, Pak? Baru kagak nyanyi, ha? Nyanyi apa? Nyanyi, gue lagi galau nih. Aduh, enggak, gini, Bang. Gini, Bang. Apa namanya? Kemarin kan ada tetangga nih datang ke kita. Kata, itu ngelabrak aja, Bang. Kan kita lagi nyanyi-nyanyi nih, kan? Terus kita pikiran ngeganggu mereka, Bang. Wah, bener, loh. Iya, Bang, serius. Makanya kita mau nyanyi pun agak cambung. Ngeri dilabrak lagi. Wah, berani-berani. Ngeri dilabrak lagi nih. Ini tonggurhan kita. Nggak bisa begitu. Siapa orangnya, ha? Itu, nggak tahu, Bang. Nganeh juga tau datang aja. Kayaknya orang-orang soalnya deh, Bang. Ini panji-panji mana ke panji, ha? Ya, itu dia. Dia gara-gara ditegur, dia balik dia. Nggak mau nongkrong lagi, Bang. Cemen tuh orang, tuh anak tuh. Udah nyanyi-nyanyi lanjut, lanjut. Tenang, aman ada gua. Tenang. Udah, udah, udah. Nyanyi-nyanyi. Bintang-bintang apa tuh? Aku, Bu. Ya, harusnya. Nah, itu lah. Aku lagi galau nih. Pokoknya aman kalau ada si, apa? Bang Gopay. Aku nggak mau menjadi set-up yang sudah. Gede, ada berisik. Alam pun. Susah banget dibilanginnya. Dari kemarin ditegur, masih juga. Ngomongnya kayak gimana ya? Pusing, Bu. Suara mereka gimana mau sembuh. Bapak ini bikin nggak enak badan. Terus-terusan begini, nggak bakalan sembuh-sembuh. Pak, ibu tuh udah dari kemarin negor mereka, Pak. Emang mereka itu nggak bisa dibilangin, tambeng, Pak. Ibu juga udah nggak tahan nih, Pak. Udah nggak sabar. Gimana cara ngomongnya ke mereka? Yaudah, Pak. Ibu sabarin aja kalau gitu. Mas, Mas. Pada bisa dibilangin nggak sih? Kalau nongkrong di sini, suara yang dikecilin dikit. Saya udah negor airbag-bag. Kalau ini kenceng-kenceng kayak gini, dia malah nggak bisa dikecilin. Tuh, 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 Tuh. Sudah lagi udah nggak tahan. Emang mesti dikasih pelajaran, Pak. Udah tunggu. Gain gincang di surga. Emang nggak bisa dibilangin ya? Rasain, Bu. Rasain, rasain. Kalian itu nggak bisa dibilangin kalau nongkrong di sini. Suara yang kenceng-kenceng orang lagi sakit. Butuh istirahat. Kalau kenceng-kenceng bunyi-kenceng yang ketawa terus. Gimana bisa istirahat? Bodoh, Mak. Beratian, jadi nggak sembuh nanti. Sabar, Bu. Udah, Bu. Jangan emosik, Bu. Udah. Udah, apa-apa. Bawa pulang sama saya. Abis gimana, Bu? Tuhan nyiram-nyiram. Udah kayak tanam. Emang, Udah. Tuhan begini. Nggak ada sobat. Udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. 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 Udah, udah sekarang sini. Udah. Ya ampun. Ustadz, itu kayaknya saudara saya Astaghfirullahaladzim. Iya bener Ustadz. Apa itu? Ya Allah. Waduh, waduh, waduh. Waduh berantem kayak Ustadz. Ustadz. Tengok, tengok, tengok. Nggak usah, ya Pak? Hei, gitu-gitu. Papa, aduh, bunga, coba. Nggak usah, dia lagi. Papa, apa-apa. Ini kenapa nih? Kenapa ini ribut ribut? Sabar dulu, Pak. Lo sudah pernah ngeluh. Eh mas ini mas apa nih pak ustad ya? Ini pak ustad, ngerin. Ini saya saudaranya. Astag lo dengerin dulu. Ini ada ustad, mas. Mas ngeri sendiri. Kita lagi nongkrong disiram. Kita tiap hari disini nongkrong juga gak pernah disiram. Iya kan? Tapi kalau ada orang sakit... Maksa kalian nyanyinya kencang-kencang... sampe menggagu ketenangan orang lain... Orang lagi sakit? Gak ganteng, ganteng, ganteng. Masa gue dinyam dulu, kau bisa sembuh. Hah, bisa sembuh? Ini melaporkan sini. Astagfirullahaladzim. Ya kalau sakit, aku ke rumah sakit, Pak. Ini aneh-aneh mau tanya. Ini sebenarnya ibu, ambil suami, ini tetanggaan semua, kan? Ya kan ada etikanya dong, Pak Ustadz. Tadi saya mau laporkan ke PRT, berisik banget. Enggak, ngumpul nyamanan. Masalah orang sakit, kagak bisa di pelanian. Lu pendatang belakubat lu? Lu asli sini nih. Pendatang belakubat banget. Ibu urangnya sebelah mana sih? Ini. Ini, ini yang menimitar sebelah sini. Oh asli sini. Pendatang. Iya, iya, iya. Ini Ustadz kayak begini nih. Ngerasa emang yang... Orang lama di sini nih, ngerasa semena-mena udah. Nggak tahu mau lihat orang sakit mau apa-apa. Nyanyi aja kencang-kencang. Jadi gini, ya nyanyi sih memang hat masing-masing. Namanya anak muda ya. Iya bener toh. Boleh aja nyanyi. Nah tapi, kan yang main nyanyi kita kudutau diri gitu, Bang ya. Ini mohon maaf nih ya. Kenapa kudutau diri, kan lagi sakit. Lagi sakit apa sih ini, Bu? Ya kayak gini, panas dingin. Oh, jadi cukup ngeganggu suara. Nggak bisa tidur jadi berisik. Nah. Ketau. Ya udah, namanya orang bertetangga kan kudu ade tenggang rasa nih. Kenapa harus enggak ngerasa supaya ada sambung rasa. Saling ngerasain. Nggak ngerasa yang ini bener, yang ini salah. Atau sebaliknya juga begitu. Ibu udah pernah ngobrol bayi-bayi belum sebelumnya? Di awal juga saya tegur udah bayi-bayi Pak Ustadz sampe udah kesel tuh. Bener bang, udah ngobrol bayi-bayi. Kagak ada, kagak ada begitu. Jibat-jibat. Nyemprot. Situ belum dateng, tanya loh. Udah, ibu ini udah ngomong. Ustadz dengerin apa? Nah apa, kata ibunya apa sebelum abang ini dateng. Iya ngobrol bayinya juga tesep aja ngomel-ngomel ngegas. Mungkin emang styleannya udah begini. Ya lagi, laki gue udah lagi sakit ini ngerti apa. Kesian. Kesian tuh kagak sembuh-sembuh. Masuk juga nih lama. Nah terus gimana solusinya nih tat? Ya udah. Semprot nih gue laporin loh. Ya udah. Ya Allah. Air doang. Ini kalo masalah begini. Iya kalo gak ada yang ngalah ibu. Namanya bertetangga itu kan harus saling menghormati. Memuliakan. Mengerti. Kita kan sama muslim nih. Sholat lima waktu. Sedekah juga. Jangan sampe nanti sholat kita sia-sia. Gak dapet pahala. Cuma gara-gara sesama tetangga gak saling ngertiin. Semuanya kita disini gak nyari yang salah. Siapa yang bener bang ya? Enggak. Ibu ini juga mungkin negor pertamanya. Tadi abang bilang udah ngomel-ngomel. Makanya namanya anak muda kan. Iya. Berasa ditantangin kali. Akhirnya jadi pada emosi. Ibu juga begitu. Jadi. Disiram. Namanya suami lagi sakit kan kuyeng. Gitu bang. Jadi begini aja. Gimana kalau seandainya. Kalaupun mau main. Boleh gak suara dikecilin. Nah itu yang saya minta deh. Cuma minta kecil-kecil. Suaranya. Agak dididik orang tua. Wah ribet loh. Ya udah. Bisa-bisa aku kecilin dah. Iya. Jadi nyanyinya dapet. Hobinya tersaluri. Si bapak juga. Merasa gak keganggu. Gitu ya. Sepakat ya. Iya udah. Tapi jangan ngapain nyiram-nyiram lagi. Begini nih. Iya udah udah. Kata Rasul kan begini. Kita kalau beriman sama Allah. Percaya amai hari kiamat. Saling memuliakan tamu aja dah. Nyanyi boleh. Tapi dikecilin. Mumpung ada yang sakit. Yang sakit juga. Kalau mau negor. Jangan pakai emosi. Ibu ya. Gitu Fazu ya. Dengerin tuh utat. Utatnya. Iya. Sama-sama mas. Tante saya juga sama-sama ngedengerin. Maksudnya juga. Sama-sama ini. Ibarat gak ada yang salah. Gak ada yang benar. Gitu ya. Udah. Jangan marah-marah. Jangan sama-sama emosi. Kalau sama-sama emosi. Gak kelar-kelar nih. Gak kelar. Ini kerjaan kita juga masih banyak yang lain. Emang masnya aja. Kerjanya cuma nyanyi-nyanyi doang. Iya. Dan juga pengecara. Pengamunan punya kacara. Iya udah. Ntar lain waktu bu. Daripada nyiram orang. Mendingan nyiram kebun. Ketauan. Iya. Iya. Ibu juga. Abang juga semua kudu. Ngukur diri dah. Ini gak biar ada yang sakit. Biar sembuh. Biar sehat. Udah. Udah endah. Lu kenapa dia ngomong. Udah bilang benar ini. Nah kan. Anda salah paham nih. Gak nyampe. Gak nyampe. Ya udah. Ibu. Mau kenyek. Udah. Udah berantem udah. Udah deh bu. Biar padai akur deh. Yang padai berantem. Nih yang muda kan kudu menghormatin. Yang tua. Yang tua juga kudu menghargain. Yang muda. Saling aja udah. Ya udah. Jangan sama-sama denger ya udah. Apa-apa udah. Gimana nih? Apa juga tambah sama tetangga. Tumpuhnya udah di dalam. Yuk. Yang muda cium tangan. Yang muda cium tangan udah. Gak ada salahnya. Ya udah. Ya udah. Makasih ya. Ailin malah Pak Ijin. Ya. Kelebaran nih kita aja. Makasih pengertian nih ya. Ya. Ya abang makasih ya. Tante. Ini tante. Ini tante ya. Masa gue dibilang. Iya nih tante gue. Ya udah ya. Alhamdulillah. Yaudah ya. Hati-hati mas motor motor. Ya terus. Ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax